Tidak sekedar tempat wisata edukasi, Romo Kalisari Adventureland, Surabaya menjadi salah satu program pemerintah untuk mendongkrak perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Wahana Adventure yang baru diresmikan ini melibatkan sekitar 100 warga MBR di Surabaya. Tanggal 25 September lalu, pemerintah kota Surabaya meresmikan tempat wisata edukasi Romo Kalisari Adventureland. Konsepnya tidak sekedar wisata edukasi. Di sini pemerintah Surabaya melibatkan warga berpenghasilan rendah sebagai pekerja. Mulai dari petugas karcis, petugas wahana, hingga menggerakkan UMKM kulina di sekitarnya. Mayoritas mereka adalah warga Rusun Romo Kalisari serta kelurahan setempat. Jadi ini kawasan di sini kan kita juga kawasan pesisir yang banyak nelayannya. Jadi ada tiga kelompok usaha bersamanya, kelompok KUB-nya nelayan. Nah bagaimana upaya meningkatkan pendapatan mereka, karena diantaranya mereka itu ketika di hari-hari tertentu kan tidak bisa melaut. Nah ketika adanya Adventureland ini, kita libatkan mereka sekitar 100 masyarakat berpenghasilan rendah. Yang terlibat mulai dari dia mengelola makan minum, stand yang ikan segar dan aneka olahannya, kemudian aneka permainan. Program padat karya yang dilakukan pemerintah kota Surabaya ini menjadi berkah tersendiri bagi warga MBR di sekitar Romo Kalisari Adventureland ini. Semenjak pandemi COVID-19 melanda, mereka mengaku kondisi ekonominya terpuruk dan penghasilan tidak menentu. Wisata edukasi ini nyatanya berdampak pada penghasilan mereka. Apalagi sejak diresmikan, tiap harinya ada lebih dari 3.000 pengunjung. Dulu itu saya sebagai nelayan di warga setempat sini, itu untuk mata pencarian nelayan itu kurang. Dan maka itu dari program dari Bapak Wali Kota melalui dinas di KPP ini dirubah dengan dari warga MBR di sini. Dengan dulu mata pencariannya nelayan dirubah dengan sebagai wisata. Alhamdulillah banyak peningkatan buat warga MBR di sini. Wah luar biasa, banget. Jauh dari biasanya ya, kalau kita biasanya sepi. Kalau hari-hari biasa, hanya hari minggu yang lumayan tapi nggak semeria sekarang gitu. Setelah ada wahana, terus Pak Wali juga hadir di sini. Selain Pak Wali hadir di sini juga, para kader dan wisata lainnya yang dari luar kota juga hadir di sini. Ada sekitar 8 wahana permainan pada Romo Kalisari Adventureland Surabaya ini. Masing-masing dibanderol dengan harga Rp10.000 hingga Rp50.000 tergantung wahana permainan. Untuk penghasilan bagi warga MBR akan diberikan dari bagi hasil penjualan karcis wisata. Tim Liputan